Dalam Al-Quran terdapat salah satu surat an-namal yang berarti semut. Bahkan Nabi Sulaiman pernah berhenti ketika berkuda saat di depannya ditemui kawanan semut yang sedang berbaris. Sebenarnya apa keistimewaan hewan semut? Sampai-sampai ada salah satu surat pada Al-Quran yang berarti semut. Salah satu sifat semut adalah kebiasanya untuk hidup berkoloni. Sifatnya demikian membuatnya selalu bekerja sama dengan sesama kelompoknya. Semut adalah makhluk sosial yang tidak hidup individualis. Dari fisiknya yang kecil, membuat semut sadar bahwa kebersamaan dengan koloninya membuat mereka kuat dan bertahan. Belajarlah dari semut untuk senantiasa membantu sesama dan saling tolong menolong dalam kebersamaan. Jangan melihat semut dari bentuknya yang kecil. Meskipun semut kecil namun ia mampu menumbangkan seekor singa dengan sengatannya. Bahkan semut bisa mengangkat beban lebih daripada berat dirinya sendiri. Jangan memandang diri kita kecil, manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seekor semut mampu bertahan dengan caranya sendiri, lalu kenapa manusia tidak? Belajar selanjutnya dari semut adalah kebiasaannya yang selalu bertegur sapa dengan kawanannya. Wujud kedekatan semut membuat kita belajar bahwa pantaslah menjaga silaturahim dan bersalaman itu akan menggugurkan dosa. Maka hendaklah untuk senantaisa menjaga hubungan sosial antar sesama seperti yang dilakukan oleh binatang kecil semut. Setiap harinya semut senantiasa bekerja keras untuk mempersiapkan persediaan makanan untuk esok dan nanti. Dalam bekerja semut selalu bekerja keras sendiri, tanpa malas mereka mengumpulkan makanan. Sikap semut yang pekerja keras, pantang menyerah dan mandiri ini harus menjadikan kita teladan. Bahwa sejatinya setiap manusia harus mengoptimalkan setiap potensi yang ada pada dirinya. Masih banyak pembelajaran dan sifat-sifat yang bisa kita tadauri dari sekor binatang kecil bernama semut. Hendaklah mempelajari setiap alam yang ada di sekitar kita. Dengan mengamatinya, membuat kita belajar dan menjadi lebih baik.